Desa Kota Baru terletak di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagian besar penduduk Kecamatan Geragai bermata pencaharian sebagai petani, dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai peternak ayam kampung. Hal ini berdampak pada ketersediaan stok ayam kampung. Melihat kondisi tersebut, muncul gegasan dari Sartikasari, salah seorang warga desa Kota Baru, untuk menginisiasi dan mengembangkan peternakan ayam kampung bagi masyarakat Kecamatan Geragai, dan menerapkan pola pemberian pakan dengan bahan tambahan fermentasi yang diolah dengan cara sederhana, dan diolah dari bahan baku sederhana, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ayam kampung. Penjabat Kecamatan Geragai Penjabat Kecamatan Geragai bermata pencaharian sebagai petani khususnya desa Kota Baru. Hal ini mengibatkan tidak terpenuhi kebutuhan ayam kampung, dikarenakan minimnya masyarakat yang bertanak ayam kampung. Tidak sehari dengan kondisi tersebut, munculah ide atau gagasan untuk mengembangkan pertanakan ayam kampung. Saya sebagai penjabat kepala desa sangat antusias, sangat mendukung adanya masyarakat yang ingin mengembangkan pertanakan ayam kampung pada saat ini. Mengingat di pasaran ayam kampung harganya sangat mendukung untuk kehidupan sehari-hari, sebagai penumpang hidup kebutuhan ekonomi masyarakat kami, terutama pertanakan ayam kampung. Kenal mengingat ayam kampung di pasaran saat ini sangat langka dan harganya sangat menjanjikan. Ayam kampung di Kecamatan Geraga setiap orang punya. Namun permasalahannya, ayam itu setiap tahun ada penyakit 2-3 kali. Biasanya untuk mencapai bobot 1 kilo butuh waktu 6 bulan. Akhirnya kita membentuk kelompok dan mencari alternatif pakan fermentasi menggunakan cucian beras, gula merah, gula putih, air kelapa, C4, dan penyedap rasa. Ikan pun disanggung, jaring ditarik, bersama-sama ikan didapak, berahu pun saran, senang rasanya hati. Untuk minum dan makan, tenang manfaatnya sangat terasa. Sehingga bobot ayam 3 bulan mencapai 1 kilo. Kotoran ayam pun tidak berbau dan ayam menjadi sehat. Inovasi ini kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan gratis setiap bulannya. Konsumen pun merasa senang karena ayam kampung sekarang mulai tersedia dan sehat. Di segi rasa enak, gurih, dan ayam ini pun tidak berbau dibanding ayam kampung yang lain. Anak saya pun suka memakan ayam kampung fermentasi ini.